Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat Semuanya Kita mau sedikit berbincang-bincang Ya membicarakan tentang Jalur dan kuota Untuk masuk perguruan tinggi Sebelumnya kita udah pernah Bahas di video saya pernah Bahas apa sih kelebihan-kelebihan Kalau kita kuliah di negeri salah satunya Kita review ya kalau teman-teman kuliah Di negeri itu satu beasiswanya Banyak ya kan satu kelas itu Bisa dapat beasiswa semua jaringan luar Terus fasilitas Dan dosennya lebih terjamin Ya kan biarpun swasta Juga terjamin ya Dan umumnya untuk negeri itu relatif Lebih murah jadi kuliah di negeri itu Agak aneh aja sih kalau orang Kuliah di negeri karena alasan biaya Sebenarnya bisa diakalin kalau di negeri Dan banyak kelebihan-kelebihan yang lainnya Nah untuk masuk yang namanya Perguruan tinggi negeri Jalur dan kuotanya itu ada tiga seperti yang kita tahu Nah ini kita bahas disini nih yang terbaru ya Dari di tahun 2020 ini Jalur yang pertama Yang pasti teman-teman Pasti mau lewat jalur yang pertama ini semua Jalur pertama Jalur kedua Jalur ketiga Ya kan ini ada istilah minimum Dan ada istilah maksimum Jadi ini kalau ada jumlah Pastinya Gak apa namanya Gak 100% ya 20 tambah 40 60 60 tambah 30 90% ya Yang pasti ada istilah minimum dan maksimum Ya yang pasti yang dibatasin itu Yang bener-bener dibatasin banget Dibatasin gak boleh banyak-banyak itu Ini dia Nah seleksi mandiri Maksimum Karena yang jelas kampus itu Kebanyakan dia Mau nyari lewat jalur mandiri Karena kan kalau jalur mandiri kan jelas Keuntungannya besar Biayanya lebih mahal Ya kan Yang pasti makanya seleksi mandiri ini Akan dikurangin gitu Ya jalur-jalur mandiri ini akan dikurangin Karena biayanya gede juga ya Yang pasti memang menguntungkan si kampus tersebut Gitu ya Nah teman-teman bisa lihat disini Jalur yang pertama adalah Jalur senam PTN Ya seleksi nasional masuk pergeruan tinggi negeri Nah ini minimum 20% Jadi ini lebih dari 20% pun gak ada masalah Gitu Lebih dari 20% pun gak ada masalah Nah ini yang dilihat adalah nilai akademik kita Dari semester 1 sampai Semester 5 Atau dari kelas 10 Semester 1 Sampai kelas 12 Atau kelas 3 SMA Semester 1 ya Jadi yang teman-teman kerasa Baru bertobat kelas 12 Ya gak usah terlalu berharap Gitu ya Jadi yang dilihat adalah nilai akademik Atau nilai prestasi yang lain Misalnya teman-teman pernah ikut olimpiade Dan lain sebagainya Nah yang kedua adalah Kalau yang senam PTN ini gagal SNM PTN ini gagal Ya kan Atau jalur undangan ini gagal Yang gak pake tes ini gagal Maka teman-teman harus ngelakuin jalur yang kedua Ingat ya SNM PTN ini Kesempatannya cuma sekali Seumur hidup ya Cuma satu kali setelah teman-teman lulus Habis itu tahun depan gak bisa lagi Untuk SBM PTN atau tes tulis Ini kesempatannya sampai 3 kali Jadi kalau undangannya gagal SBM PTN bisa dilakukan Ini minimum 40% Gitu Berarti lebih dari 40% pun bisa Ya ini yang dilihat adalah Hasil dari tes ini teman-teman Nah hasil dari tes teman-teman Kebenarnya kesempatannya 3 kali Nah pertanyaannya sekarang adalah Buat teman-teman semua nih Kira-kira Yang harus kita persiapkan itu apa Gitu Apakah SBM PTN Apakah SNM PTN Atau kan jalur mandiri Jalur Saya ulang Apakah ini jalur yang pertama Jalur kedua Atau jalur ketiga Jelas Jangan Jangan Berpatokan ke jalur pertama Ini saya coret gede-gede ya Saya coret Jangan berpatokan juga ke jalur ini Ya Yang pasti yang teman-teman harus persiapkan Adalah jalur kedua Ya Jalur SBM PTN Ini teman-teman Harus Persiapkan Ini dia Kenapa kita bilang SBM PTN Yang teman-teman harus persiapkan Oke Kita akan bahas Ya Oke Ya ini pembahasannya Kenapa saya bilang Teman-teman Jangan berpatokan sama SNM PTN Nah Karena gini Kalau kita berpatokan sama SNM PTN Jujur Ya saya juga seorang pendidik Itu teman-teman akan kecewa Gitu Ya Akan kecewa Kenapa saya bilang kecewa Karena indikatornya itu terlalu luas Ya Jadi SNM PTN ini Kadang-kadang Indikator keberhasilannya itu Indikator keberhasilan Atau kelulusan Itu sangat luas Ya Mungkin teman-teman ingat kejadian Salah satu Juara Olimpiade Juara Olimpiade Eh sorry sorry Bukan juara Olimpiade Maaf ya Dia juara UN Anak Medan Itu bisa gak lulus undangan Juara UN Sesumatra Utara Gitu Dan dia peringkat 2 UN Nasional Itu kan sempat viral Sempat heboh ya Kenapa kok dia bisa gak lulus Ya Ya mungkin karena ada faktor-faktor yang lainnya Seperti yang saya bilang ini Karena Faktor keberhasilannya ini sangat luas Indikatornya Sorry ini indikatornya ya Maksudnya Indikator keberhasilannya sangat luas Gitu Jadi kita kadang-kadang Udah kita perhitungkan matang-matang Ternyata gak lulus juga Itu yang namanya faktor undangan Gitu Karena kan nanti Ini undangan ini kan Salah satunya adalah Kebijakan dari si kampus Ya Bahkan mungkin fakultas Bahkan mungkin jurusan itu sendiri Kadang-kadang kita udah yakin Bahkan lulus Ternyata gak lulus Karena ada faktor lain Yang kita gak tahu Dan itu bisa bikin dia lulus Ya Beberapa kali pengalaman Saya punya murid di Medan ya Kebetulan saya ngajar Di salah satu bimbingan belajar ya Jadi di tahun pertama Saya lupa di tahun-tahun berapa Kalau gak salah di tahun 2009 ya Eh 2009 kalau gak salah Di tahun 2009 Saya punya seorang murid Ini pintar banget Ini setiap tryout Dia selalu 100 besar 100 besar ini bukan lokal ya Tapi se-Indonesia Saya punya murid Dia selalu juara tryout 100 besar Dan pernah peringkat satu juga Bahkan dia juara umum Di salah satu sekolah Dan sekolahnya pun Salah satu sekolah yang sangat Yang bonafit banget Yang orang tahu itu sekolah unggulan Akkreditasinya A Itu kemungkinan besar kan Saya yakin Dia undangan lulus ya Ternyata dia gak lulus Tapi dia lulusnya ke ITB Kalau gak salah FTSL ITB Nah nih Dia lewat jalur undangan Dia gak lulus Tapi dia di SBM PTN Tes tulisnya dia lulus Bahkan dia lulus di jalur Simak UI setahu saya Dia lewat di jalur Di UI juga Ya kan Di fakultas yang bagus Di jurusan yang bagus ya Tapi dia gak lolos undangan Tahun 2009 Berikutnya lagi Kalau gak salah Tahun 2010 Saya punya murid lagi Dia juga Dia pernah Dia peringkat satu juga Pernah peringkat satu Di bimbel saya Ya kan Secara nasional ya Bukan lokal ya Dan dia pun yang saya tahu Ternyata juara umum di sekolahnya Nah ternyata Dia gak lulus juga Lewat jalur undangan Dan dia ternyata Jadi adik kelas yang Angkatan 2009 ini Dia lulus di ITB juga Gitu Jadi adik kelasnya ya Nah padahal mereka Gak lulus undangan Makanya saya dari sini Berpatokan Wah undangan ini Gak bisa kita jadikan patokan Karena kalau seandainya Undangan kita jadikan patokan Kita kerja keras untuk undangan Kita akan kecewa Beneran Kecewa banget teman-teman Pasti kecewaannya ini Wah berlarut-larut Makanya saya bilang Jangan berpatokan Sama undangan Tapi yang kita usahakan Adalah SBM Gitu Yang SBM ini memang Kita harus bener-bener Kerja kelas di SBM ya Di SBM PTN Kita harus bener-bener Bekerja keras Nah SBM PTN Kita harus bekerja keras Di sini Ya Karena segini teman-teman Loh bang Tapi kan undangan Lebih enak bang Undangan itu kan Kita gak perlu-perlu Pakai tes Gini teman-teman Kalau teman-teman Mempersiapkan SBM Dari awal Itu undangan pasti kena Jadi kalau teman-teman Sudah mempersiapkan SBM PTN Dimana soal-soal SBM PTN ini kan Soalnya level-levelnya Pasti lebih sulit Dari soal UN ya Pasti soalnya Gak sembarangan Ini kan soal-soal hike ya Soal-soal yang memang Tidak sembarangan Nah Ketika kita sudah Mempersiapkan soal-soal hike ini Pasti otomatis Nilai-nilai rapot kita Akan bagus dong Kita akan terbiasa Dengan soal-soal SBM Bahkan nilai UN Kita akan bagus Jadi otomatis Kalau teman-teman Mempersiapkan SBM Undangan itu pasti aman Dijamin itu Nah cuma masalahnya Yang jadi permasalahan adalah Yang jadi masalah adalah Kenapa teman-teman baru bersiap-siapnya di kelas Kenapa bersiap-siapnya di kelas 12 SMA Ini kesalahannya Ini kesalahan yang sangat fatal Gitu Kenapa bersiap-siapnya di kelas 12 SMA Ya Kenapa gak bersiap-siapnya dari kelas 10 Gitu Mestinya kan dari kelas 10 SMA Teman-teman udah bersiap-siap Karena Untuk berlatih soal-soal SBM Yang akan teman kerjakan Teman kerjakan nanti Setelah teman-teman lulus kelas 12 Itu kan soal-soalnya dari kelas 10 11, 12 Jadi Jangan sampai itu terjadi Gitu Makanya kesalahannya disitu Jadi kalau menurut saya Kalau teman-teman pengen lulus di PTN Yang teman-teman harus persiapkan adalah SBM PTN Dan persiapkan dari awal SBM PTN Bang Saya telat nih bang Saya Baru tobatnya kelas 12 Gimana nih jadi nih Yang harus saya persiapkan apa Ya jelas SBM Gitu Terus undangannya gimana bang Ya undangan berarti rejeki-rejekian Kalau memang nilai kita 10-11 itu berpengaruh Makanya ada strategi khusus Ya jadi buat teman-teman Nanti saya akan berikan di video berikutnya Gimana sih Biar kita bisa lolos lewat jalur Memperbesar peluang di jalur undangan Biar kita bisa lolos Strateginya seperti apa Kita akan bahas di video berikutnya Yang pasti teman-teman Yang teman-teman harus persiapkan adalah SBM PTN Gitu Ya yang pertama persiapan dari kelas 10 Ini wajib nih Bang udah telat bang Gimana bilang Ya masih bisa Ya Kalau memang teman-teman masih telat Teman-teman masih bisa bersiap Ya caranya adalah Kita akan Kayaknya kita akan bahas di video berikutnya ya Jadi intinya Dari saya adalah Yang teman-teman harus persiapkan Adalah SBM PTN Ya Dari kelas 12 juga bisa Ya kalau memang teman-teman baru bertobat Di kelas 12 SMA Nah kita akan bahas Ya Gimana caranya Kalau seandainya teman-teman Baru tobat Baru sadar di kelas 12 SMA Gimana caranya Biar teman-teman bisa lulus SBM PTN Gitu Dan kita juga akan bahas di video berikutnya Gimana untuk memperbesar peluang Lulus di undangan Yang pasti jangan terlalu berpatokan Di senam PTN undangan ya Karena teman-teman bakalan kecewa Oke Itu dari saya Tetap Mempersiapkan SBM PTN Insya Allah Senam PTN pun Akan kena Gitu Ya Oke terima kasih Semoga video ini bermanfaat Yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati